selamat menikmati dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat saudara dan saudariku yang sakit saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh Hari ini gereja ajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab bilangan bab 24 ayat 2 sampai 7 dilanjutkan ayat 15 sampai 17a dan bacaan Injil kita akan renungkan dari Injil Mateus bab 21 ayat 23 sampai 27 Saudara dan saudariku seiman di hari peringatan wajib Santa Lucia Perawan dan Martir saya ajak kita merenungkan tema fokus dan berserah pada kebenaran dan bukan pada kepalsuan serta ketidakjujuran Saudara dan saudariku terkasih apakah kita bersedia untuk membela kebenaran bahkan ketika itu mungkin merugikan kita secara pribadi karena tentangan atau ketidaksetujuan dari orang lain apakah kita bersedia untuk membela kebenaran bahkan ketika kita takut akan penolakan dari teman-teman kita kita tergoda untuk mengelak dan menggertak untuk menghindari konfrontasi atau masalah apakah kita bersedia untuk membela kebenaran Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa kebenaran akan membuat mereka bebas bebas untuk berpikir dan bertindak menurut apa yang mereka tahu benar jujur dan baik daripada menyerah pada penipuan daripada menyerah pada kebohongan daripada menyerah pada kejahatan Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus ketika orang Israel mulai memasuki tanah perjanjian setelah tinggal di Padanggurun selama 40 tahun mereka menghadapi perlawanan keras dan tentangan dari orang-orang di sekitar mereka Balak, salah satu penguasa lokal di kanan menggunakan jasa biliam seorang Nabi Baal untuk mengutuk orang Israel Balak ingin menakut-nakuti orang Israel melalui ketakutan dan pertanda buruk akan tetapi yang terjadi Bilea menubuatkan berkat dan perlindungan bagi bangsa Israel daripada kutukan dan kehancuran dia menyerah pada roh kebenaran daripada kepada roh kepalsuan dia mengucapkan firman Tuhan bertentangan dengan kata-kata yang Raja Balak ingin dia ucapkan Bileam bahkan menubuatkan bahwa suatu hari sebuah bintang akan mengumumkan kedatangan Raja Mesias dari keluarga Yaakub Raja ini, Raja Mesias ini akan menghancurkan semua musuh umat Allah dan mendirikan kerajaan damai Saudara dan Saudariku ketika Nabi Yohanes Pembaptis mulai mengkotbakan pesan pertobatan sebagai persiapan untuk kedatangan Mesias para pemimpin agama dan penguasa pada saat itu menolak perkataannya dan juga bahkan menganiaya dia Yesus juga menghadapi hal yang sama dia menghadapi perlawanan, tentangan dan permusuhan yang sengit dari penguasa pemimpin agama saat itu Pertanyaannya, mengapa para pemimpin agama menentang Yesus dan menolak klaimnya atas otoritas ilahi yang dia punya Pandangan mereka tentang agama tidak sesuai dengan firman Tuhan karena hati mereka tertuju dan berfokus pada keuntungan pribadi daripada kepada kebenaran dan tunduk kepada rencana dan rancangan Tuhan Mereka secara terbuka mempertanyakan Yesus untuk mendiskreditkan klaimnya sebagai Mesias Jika Yesus mengatakan otoritasnya adalah ilahi Mereka akan menuduhnya menghujat Allah Jika dia melakukan ini atas otoritasnya sendiri Mereka mungkin akan menangkapnya sebagai orang fanatik yang gila Sebelum dia bisa melakukan lebih banyak kerusakan Yesus melihat jebakan mereka ini Dan dia mengajukan pertanyaan kepada mereka Dan menjadikan jawaban mereka sebagai syarat untuk jawabannya Apakah mereka menerima pekerjaan Yohanes Pembaptis sebagai pekerjaan ilahi atau manusiawi Jika mereka menerima pekerjaan Yohanes sebagai pekerjaan ilahi Mereka tentunya akan dipaksa untuk menerima Yesus sebagai Mesias Dan ini yang tidak bisa mereka lakukan Mereka menghindari pertanyaan itu Karena mereka tidak mau menghadapi kebenaran Mereka tidak mau berfokus pada kebenaran Mereka tidak mau berserah pada kebenaran Mereka tidak menerima Yohanes Pembaptis Dan mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias mereka Saudara dan Saudariku terkasih dalam Kristus Kedatangan kerajaan atau pemerintahan Tuhan di bumi Tak terhindarkan dan mengarah pada konflik Apa konfliknya? Konflik kesetiaan kepada Tuhan Atau kepada kendak pribadi manusia Keadilan Tuhan Atau cara dunia bermain adil Standar kebenaran moral yang absolut Atau kebenaran relatif terhadap apa yang kita manusia inginkan Dan yang kita mau Bagaimana kita menanggapi klaim Yesus Sebagai bukan hanya Mesias Tapi juga sumber kehidupan dan kebenaran abadi Apakah kita tunduk pada firmanya? Apakah kita sungguh menaruh hidup kita pada kedatangan kerajaannya? Berharap menanti kedatangannya Yesus berjanji Bahwa mereka yang berusaha untuk hidup menurut kebenaran Allah Akan menemukan sukacita Kebebasan Dan kebahagiaan sejati Baik sekarang Maupun selama-lamanya Saudara dan Saudariku Mari kita fokus dan berserah pada kebenaran Dan bukan pada kepalsuan Serta ketidakjujuran Amin Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Biarlah terangmu bersinar di hati kami dan pikiran kami Agar kami dapat bertumbuk dalam memahami kebenaran firmanmu Dan menemukan sukacita dan kebebasan dalam hidup sesuai dengan firmanmu itu Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Dan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih Segala usaha kerja kita Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Alah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!